Intro Viral Perempuan digianyar menikah tanpa suami Tiba-tiba Pihak lelaki mendadak tak mau nyentano Sungguh miris Sahabatku Cahayadharma yang budiman Sebelum lanjut Jangan lupa mensupport channel Cahayadharma Dengan like, komen, subscribe, and share Dan jangan laturkan terima kasih Sahabatku Cahayadharma yang budiman dimanapun berada Pada Hamin 2 Upacara pernikahan ini mendadak batal Karena Asal Banyar Banda Desa Sabah Kecamatan Belah Batu Ianyar Bali Ini tepatnya terjadi pada Tanggal 12 Januari 2022 Ini mendadak viral sebab Niputu Melina menikah tanpa didampingi mempelai lelaki Seperti yang sahabat saksikan Ini dikarenakan Si lelaki secara mendadak batal Mau menikah dengan si Melina Padahal si lelaki ini satu banyak dengan si Melina ini Alasannya karena dia tidak mau nyentanong atau tinggal di rumah istri Usai menikah Seperti itu Sahabatku Dikarenakan perlengkapan upacara telah disiapkan oleh keluarga Dan Melina pun memutuskan Agar upacara pernikahan ini tetap dilangsungkan Meskipun tanpa suami Sungguh wanita yang sangat tabah dan kuat Ayah Melina Iketut Suardita Saat dikonfirmasi pada Minggu 16 Januari 2022 Mengatakan Video pernikahan tanpa mempelai lelaki Yang tersebar di beberapa media sosial Yang merupakan anaknya Iketut Suardika Mengatakan Dia dan keluarganya tidak keberatan Video tersebut viral Sebab Ini adalah pengalaman pahitnya Dan Dia ingin pengalaman pahitnya ini menjadi pelajaran Bagi perempuan yang mencari sentana Kata ketut Suardita Suardita Mengatakan Kami ingin Ini menjadi pelajaran Bagi anak saya Maksudnya anak perempuan saya yang mencari sentana Supaya tidak terjadi seperti yang dialami oleh anak saya Cukup kami saja yang punya pengalaman pahit seperti ini Ini ujar Iketut Suardita Ayah dari Melina Sungguh sangat Miris dan menyitihkan sekali Suardita juga menceritakan kronologisnya Sebelum upacara pernikahan tersebut berlangsung Pada 12 Januari 2022 Anaknya sudah berpacaran lama dengan si lelaki Dan mereka pun pernah putus nyambung Saat mau minta balikan Si lelaki secara tegas mau menuruti keinginan anaknya Yaitu Penyentana Setelah itu Pacaran mereka pun Berjalan baik Sehingga Yang perempuan Sudah berisi Dengan berisinya yang perempuan ini Disambut baik oleh semua pihak Termasuk oleh si lelaki Dan akhirnya mereka pun Memantapkan diri untuk Menikahkan anaknya Dari kedua pihak keluarga Maksudnya Dari pihak keluarga si Melina Dan keluarga lelaki Memantapkan untuk Menikahkan anaknya Karena Yang perempuan sudah berisi Seperti itu Mereka pun Setelah mantap Akhirnya mencari hari baik Membuat putu prawedding Hingga Menyelesaikan Untuk surat undangan Pernikahan Dalam hal ini Yang si lelaki masih mantap Untuk nyentana Karena pada saat itu Sudah ditanya lagi Yang lelaki Tengah juga menjawab bahwa Dia masih mantap untuk nyentana Seperti itu Nah namun Nah namun dua hari sebelum Upacara pernikahan Si lelaki ini Si lelaki tidak mau nyentana Dikasilah pilihan kepada si anak Tapi si anak Yang perempuan Si Melina Mengatakan bahwa dia Tetap mantap Ingin Mencari Sentana Nah karena Si lelaki Tidak mau Nyentana Sedangkan Segala perlengkap Upacara Telah disiapkan Sehingga Upacara Pernikahan ini Tetap Dilangsungkan Meskipun Tanpa lelaki Tanpa lelaki Tanpa suaminya Orang tua Melina Mengatakan Sebelum si lelaki Memadalkan Pernikahannya Dalam detik Detik hari H Pihaknya telah Mendapatkan penolakan Dari Orang tua si lelaki Karena Pada saat nyedekin Orang tua Lelaki Sempat menolak Anaknya Tidak mau nyentana Tapi Si lelaki Mengatakan Dengan tegas Apapun Keputusan Orang tuaku Jika tidak Memperbolehkan Saya nyentana Saya akan Tetap Untuk nyentana Bahkan Kita akan Kabur Dari rumah Dan akan Menikah Itu ujar Si lelaki Nah namun Menjelang Hamidua Pernikahan Si lelaki Mendadak Berubah pikiran Dan bilang Tidak mau Nyentana Si lelaki Ini sudah Tidak sadia Wacana Dengan ucapannya Terkait dengan Masalah ini Ayah Melina Semua Jika ingin Melangsungkan Upacara Pernikahan Atau Apalagi Mencari Sentana Agar Tidak Terjadi Hal-hal Seperti ini Apalagi Mempermainkan Terkait Hal-hal Pernikahan Jadi Semoga Adik Melina Selalu Bisa Diberikan Ketabahan Dan Semoga Juga Nanti Bisa mendapatkan Jodoh Yang lebih Baik Daripada Si lelaki Ini Yang Tiba-tiba Membatalkan Pernikahan Sahabatku Cahaya Dharma Yang Budiman Dimanapun Berada Semoga Ini Menjadi Pengalaman Dan Pembelajaran Kedepannya Buat Sahabat Dimanapun Berada Dan Semoga Bermanfaat Dan Jangan Lupa Men-support Channel Cahaya Dharma Dan Tiang Aturkan Terima Kasih